Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang 9 cara merawat dan memelihara ikan koi di dalam akuarium agar cepat besar dan tidak mudah mati. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Ikan koi merupakan ikan hias dari Jepang yang sangat populer di kalangan para pecinta ikan hias. Ikan yang satu ini memiliki estetika keindahan yang tidak ada duanya. Tidak hanya itu, setiap ikan koi tampak unik dengan ragam motif dan corak yang berbeda. Nah, di video ini ada 9 cara merawat dan memelihara ikan koi di akuarium agar cepat besar dan tidak mudah mati. Yang pertama adalah pilih akuarium ikan koi yang tepat. Cara merawat ikan koi yang pertama adalah menyediakan akuarium yang ideal. Kamu bisa menggunakan akuarium yang berukuran minimal 1 meter. Bahkan kalau kamu bisa memberikan akuarium yang lebih, itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah gunakan air bersih untuk mengisi akuarium. Untuk pengisian akuarium di awal, jangan langsung memasukkan ikan koi bersamaan dengan air. Rendam terlebih dahulu akuarium selama beberapa hari sebelum mengisinya dengan ikan koi satu ini. Ini penting untuk meminimalisir risiko ikan mati akibat senyawa kimia yang mungkin menempel di permukaan akuarium. Setelah kurang lebih 1-3 hari, kuras air rendaman akuarium dan ganti dengan air baru. Lalu uji kondisinya dengan meletakkan satu ikan terlebih dahulu. Apabila ikan tersebut masih hidup dalam waktu 24 jam, barulah masukkan ikan-ikan lainnya satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah pasang filter air di akuarium ikan koi. Pemasangan filter air adalah salah satu hal yang sangat penting dalam merawat ikan koi. Filter air akan membantu menjaga kualitas air di dalam akuarium ikan koi milikmu. Alat ini dapat menyaring kotoran halus dan mengurai racun amonia sisa proses pencernaan ikan. Nah, kemudian yang keempat adalah beli bibit ikan koi yang sehat. Nah, ketika memilih bibit ikan, jangan tergoda dengan harga yang murah. Pastikan membeli ikan yang sehat agar ia memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Ikan sehat hanya perlu waktu beberapa hari untuk menyesuaikan diri dengan akuarium baru. Sementara ikan yang tidak berkualitas justru akan merepotkanmu atau bahkan akan cepat mati. Kemudian yang kelima adalah lengkapi akuarium dengan tanaman air. Cara merawat ikan koi berikutnya adalah melengkapi akuarium dengan tanaman air. Tanaman yang tumbuh di kolam bisa menjadi sumber nutrisi alami untuk ikan. Misalnya saja seperti tanaman alga atau duckweed. Nah, kemudian yang keenam adalah beri pelet yang berkualitas. Cara memelihara ikan koi berikutnya, pastikan memberikan pelet yang berkualitas. Pelet berkualitas biasanya mengandung protein tinggi yaitu lebih dari 30%. Namun kandungan lemaknya rendah hanya sekitar 5% saja. Nah, sebelum memberikan pada ikan, rendam terlebih dahulu pelet di air selama 30-60 detik. Tujuannya agar pelet lebih mudah dicerna dan tidak menyumbat saluran pencernaan ikan koi. Kemudian yang ketujuh adalah jangan memberi makan terlalu banyak pada ikan koi. Ingat bahwa saluran pencernaan ikan koi termasuk pendek sehingga ia tidak dapat mencerna makanan dengan banyak dan cepat. Beri makan dengan jumlah sedikit dalam satu waktu untuk mencegahnya kelebihan makanan. Nah, kemudian yang kedelapan adalah beri ikan koi nutrisi tambahan. Ada banyak sumber nutrisi tambahan yang bisa kamu berikan pada ikan koi. Misalnya, kamu bisa memberi ikan koi pakan berupa udang kecil setiap 2 minggu sekali. Atau opsi lain, kamu juga bisa memberinya kacang kolong, wortel, maupun selada. Nutrisi tambahan ini akan membantu ikan tumbuh dengan baik di kolammu. Kemudian yang kesembilan adalah pantau temperatur kolam dengan teratur. Jangan sepelekan perkara temperatur atau suhu dalam cara merawat ikan koi. Ini termasuk elemen penting dalam perawatan ikan koi karena akan berpengaruh pada metabolismenya. Pada akhirnya, ini juga mempengaruhi kualitas dan frekuensi pemberian pelet. Jika suhu air yang hangat, metabolisme ikan akan meningkat sehingga kuantitas dan frekuensi pemberian pelet harus diturunkan. Suhu ideal kolam atau akuarium ikan koi sendiri adalah kisaran 24-26 derajat celcius. Nah, jadi teman-teman semua, itulah 9 cara merawat dan memelihara ikan koi di akuarium agar cepat besar dan tidak mudah mati. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!